Waspada, saus tomat dan sambal ini ternyata tidak pakai tomat dan cabai sama sekali. Kepolisian kota besar Bandung akhir Januari yang lalu menggerebek sebuah pabrik saus tomat dan sambal di kawasan Caring. Pabrik tersebut menggunakan bahan kimia berbahaya sebagai bahan utama dalam proses pembuatan saus dan sambalnya. Setelah diteliti, hasilnya sangat mengejutkan. Saus dan sambal yang diproduksi pabrik tersebut ternyata tidak mengandung bahan baku tomat dan cabai sama sekali. Artinya bahan-bahan tersebut sudah diganti oleh bahan sintetis. Pengakuan pengelola pabrik cukup mengejutkan pihak berwajib. Sambal dan saus ini bahannya dari ampas tapioca 27 kg, ekstrak bawang putih 4 kg, ekstrak cabil eoserin tapsikum 0,5 oz. Sat sering 50 gram, garam 4 kg, cuka 200 gram, pewarna sansan 1 oz perwarna jenis poncau 1 sendok, potasium fosfat 50 gram, dan bibit cairan tomat 0,5 oz. Jadi saus dan sambal ini, tidak pakai cabai atau tomat sama sekali, tapi pakai esens rasa tomat dan kairan kimia ekstrak cabai. Cara pembuatan saus dan sambal tersebut yakni dengan mencampur semua bahan dalam 1 gram kemudian dilarut di air panas sebanyak 30 liter, kemudian setelah itu diaduk setelah jenis. Saus atau sambal tersebut kemudian dikemas dalam bungkus plastik yang sudah diberikan label dan cap serta ada tulisan bahan komposisi yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Saus dan sambal itu dipasarkan ke pasar-pasar tradisional di kota Bandung dan di seluruh Jawa Barat. Pabrik ini sudah beroperasi selama 14 tahun, dalam sehari. Pabrik pemaham tersebut bisa membuat sambal dan saus palsu hingga 200 ton dengan keunggungan mencapai 100 juta perharinya, mengerikan. Bagi Anda yang gemar makan cabai dan sambal yang dibeli di pasar dan toko-toko, apalagi yang harganya murah tentu harus waspada dengan sambal buatan tersebut. Bagi Anda yang gemar makan bakso, mie ayam, cuan kicap jai, mie goreng, dan lain-lain di pinggir jalan juga perlu memperhatikan sambal yang digunakan para pedagang taki lima. Jangan sampai Anda sebagai konsumen dirugikan karena mengonsumsi bahannya berbahaya. Di pasar-pasar tradisional mudah ditemukan kedai yang menjual saus dan sambal isi ulang dalam kemasan plastik berkapasitas 1 kg. Pedagang taki lima yang membelingnya lalu memindahkannya ke dalam botol warnanya yang merah meriah menggoda konsumen untuk mencampurkannya ke dalam bakso atau mie ayam. Dikonsumsi 1 kali atau 2 kali mungkin tidak terlihat efeknya, tetapi jika dikonsumsi dalam frekuensi yang sering dan dalam waktu yang lama, maka efeknya tentu sangat berbahaya bagi tubuh. Salah satu penyakit yang mungkin timbul dari konsumsi zat kimia berbahaya adalah kangkar. Pengusaha yang memproduksi saus tomat dan sambal palsu mungkin hanya memikirkan untung besar saja. Mereka tidak memikirkan atau tidak peduli bahaya penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Masyarakat kita tidak tahu dengan dampak buruk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Mereka hanya memantinkan harga murah semata. Sudah saatnya masyarakat kita di eduksi untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Sekian informasi tentang waspada, saus tomat dan sambal ini ternyata tidak pakai tomat dan cabai sama sekali. Semoga bermanfaat.